Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya S.T. Amalia Utami dengan NIM Akhir 077 Saya Anggulani Putri Pahas Putih dengan NIM Akhir 90 Saya Nadilah Hidayati dengan NIM Akhir 075 Saya Patrina Aisyakira dengan NIM Akhir 083 Saya Pandika Arsa Yulianti dengan NIM Akhir 082 Saya Kony Anzizan Nurulaini dengan NIM Akhir 053 Kami dari kelompok 2 Mata Kuliah Teknologi Pengelolaan Gama Kelas PAA Sedang mengamati lahan cabai yang berlokasi di bakungan Wedo Martani Lahan yang diamati memiliki 7 bedengan Yang setiap bedenganya memiliki 90 tanaman cabai Pengamatan ini menggunakan 1 bedengan dengan pola tanaman baris ganda Sehingga jumlahnya 45 tanaman per baris Cara pengambilan sampel secara acak dengan membentuk X di ujung kanan, tengah, dan kiri Sehingga masing-masing pola X terdapat 4 tanaman cabai Dari 3 sampel tersebut ditemukan 3 hama Kutu daun merupakan salah satu hama yang menyerang tanaman cabai Untuk klasifikasi kutu daun yaitu berordoh homoptera dan famili apididai Gejala yang ditimbulkan akibat serangan kutu daun Antara lain daun yang terserang akan tampak bercak-bercak Hal ini akan menyebabkan daun menjadi keriting atau menjadi keriput bila terjadi serangan yang berat Selain itu tanaman akan tumbuh kerdil, berwarna kekuningan, daun-daunnya terpuntir Bahkan pada tingkat serangan yang parah daun akan menggulung kemudian layu dan akhirnya mati Pengendalian yang dapat dilakukan adalah menggunakan musa reflektif Mengambil kutu atau membuang bagian tanaman yang terinfeksi Melakukan sanitasi lahan Menghindari pemupukan dan penyiraman berlebihan Mengendalikan populasi semut yang melindungi kutu Mengurangi tajuk tanaman untuk membuka ventilasi kanopi Dan menyemprotkan insektisida Ulat yang sering menyerang tanaman cabai diantaranya adalah ulat grayak atau Spodoptera litura Untuk klasifikasi ulat grayak yaitu memiliki Ordolepidoptera dan Famili noctidae Ulat grayak ini biasanya memakan daun sampai bolong-bolong Sehingga mengganggu kemampuan fotosintesis tanaman Pada tingkat yang parah, ulat grayak ini memakan habis seluruh daun Dan hanya menyisakan tulang-tulang daun saja Pengendalian yang dapat dilakukan adalah mengubur bagian tanaman yang terserang Membersihkan gulma Menggunakan bakteri basilus thuringiensis Menanam lavender atau kemangi sebagai pengusir ulat Menanam cabai pada lahan yang sebelumnya belum ditanami cabai Menggunakan pesticida alami dengan campuran sabun dan garam Serta pesticida bahan aktif enamectin minuswet 5% Dan lambda sialusin 25 gram per liter Hema utama yang menyerang tanaman cabai adalah lalat buah Lalat buah termasuk dalam Ordoleptera dan Famili hydrosufilide Hema ini menyerang buah cabai yang hampir masak Ovipositor lalat buah merobek kulit buah yang sudah matang Untuk meletakkan telurnya Selanjutnya, larva lalat buah akan memakan daging buah Sehingga buah tersebut akan menjadi busuk dan tercemar Gejala awalnya ditandai dengan titik bekas tusukan ovipositor Selanjutnya, titik tersebut akan menghitam, berkembang, dan meluas Hingga akhirnya banyak buah cabai yang kukur Mengendalian hama lalat buah pada tanaman cabai Yaitu kultur teknis, mekanik, biologi, dan kimiawi Secara kultur teknis yaitu sanitasi lahan dan pemasangan musa plastik Sedangkan pada mekanik penggunaan perangkap antraktan Mengendalian secara biologi yaitu Mengenfaatkan musa alami, penggunaan biopesticida spinoset Dan pengendalian secara kimiawi Menggunakan insektisida berbain aktif spermatrin Berikutnya yaitu penghitungan intensitas serangan Intensitas serangan dihitung menggunakan rumus IS Sama dengan N kecil per N besar dikali 100% Dimana N kecil merupakan tanaman yang terserang hama Sedangkan N besar merupakan jumlah sampel tanaman Hama yang pertama yaitu hama kutu daun Dari 12 sampel yang diamati, ditemukan 2 sampel yang terserang kutu daun Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus, diketahui intensitas serangan sebesar 16,6% Yang kedua yaitu lalat buah Lalat buah diketahui merupakan hama utama yang menyerang tanaman capai pada alahan ini Dari 12 sampel yang diamati, ditemukan 4 sampel yang terserang oleh lalat buah Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus, diketahui intensitas serangan sebesar 33,3% Yang ketiga yaitu lalat geraya Dari 12 sampel yang diamati, ditemukan 1 sampel yang terserang oleh lalat geraya Sehingga intensitas serangan sebesar 8,3% Kemudian secara keseluruhan, diketahui intensitas serangan yaitu sebesar 58,33% Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa intensitas serangan hama kutur daun sebesar 16,6% Lalat buah sebesar 3,3% dan ulat geraya sebesar 8,3% Dengan total intensitas serangan hama pada alahan capai adalah 58,33% Yang artinya lebih dari setengah bagian penalaman capai diserang oleh hama Selanjutnya hasil pengamatan yang dapat kami sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih telah menonton!